Pemirsa Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau ini menjadi perhatian publik dan juga negara. Ini menyusul bentrokan warga setempat dengan aparat gabungan terkait dengan pembangunan proyek Rempang Eco City. Rempang Eco City akan menjadi lokasi pabrik kaca perusahaan Cinda, Xinyi Glass Holding Limited. Proyek ini berdampak pada pemindahan atau relokasi warga di tiga kampung di Pulau Rempang. Pemerintah menyiapkan tempat hunian sementara karena tempat relokasi permanen baru akan siap huni 2024 mendatang. Terjadi penolakan sejumlah warga saat pengukuran lahan memicu bentrokan 7 September lalu. Dan menanggapi apa yang terjadi di Rempang, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono angkat bicara dan mengucap kata piting. Panglima TNI meminta maaf karena telah membuat masyarakat salah menafsirkan perkataan piting darinya. Hebohnya instruksi piting dari Panglima TNI Laksamana Yudho Margono terkait pengamanan demo Rempang berbuntu sorotan publik. Publik menilai pernyataan Panglima merendahkan warga pendemo. Sadar pernyataannya menue kontroversi, Panglima TNI menyampaikan permintaan maaf karena telah membuat masyarakat salah menafsirkan kata piting. Tentunya pada kali ini saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin masyarakat menilai seolah di piting itu. Saya nggak tahu itu bahasa saya karena saya orang besok yang biasa mungkin melaksanakan dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak order baru tidak ada, sejak undang-undang. Dari undang TNI, TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya usah sampaikan umpama-umpama-umpama kan. Tidak ada saya mengarahkan pasukan karena memang nggak ada permintaan untuk pengarahan pasukan yang sebanyak itu. Kan perumahan saja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besaranya. Permintaan maaf Panglima TNI ini buntut dari kiralnya instruksi yang memerintahkan anak buahnya untuk memiting masyarakat di Rempang. TNI-nya mama masyarakatnya seribu, ya kita keluarkan seribu. Satu meeting satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat di-piting aja satu-satu. Tahu di-piting? Nah itu di-piting aja satu-satu. Pihak TNI menegaskan instruksi piting dari Panglima semata ditujukan kepada Komandan Satuan agar tidak menggunakan senjata dalam mengamankan demonstrasi masa di Rempang. TNI memilih menerjunkan pasukan yang lebih banyak daripada menggunakan peralatan yang mematikan untuk menghindari jatuhnya korban. Tim TV One menggabarkan. Sebelumnya pemirsa Presiden Joko Widodo menginstruksikan permasalahan di Rempang tidak disikapi secara represif. Dan berikut pernyataan Presiden saat membuka pameran sewindu proyek strategis nasional di Jakarta 13 September lalu. Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi seneng gitu loh yang saya inginkan. Seneng, bukan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena, berdua kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telahpun Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Yang diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang harusnya diselesaikan. Saat urusan kayak gitu sampai Presiden. Pemirsa isu rempang ini juga berbicu komentar dari pecerabah Ustadz Abdul Somad. UAS menyatakan, sahabatnya bernama Burhan, mendapatkan panggilan pemeriksaan polisi karena membuka dapur umum untuk membantu warga rempang. Sementara Polda Kepulauan Riau menyatakan, beredar berita bohong atau hoaks bahwa UAS diperiksa polisi terkait rempang dan akan mencari siapa penyebarnya. Ustadz Abdul Somad atau UAS menjadi sosok yang belakangan mengunggah soal peristiwa dan ajakan membela warga rempang. Seiring dengan itu, beredar kabar yang menyebut jika Ustadz Abdul Somad diperiksa polisi, usai bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang. Kabit Humas, Polda Kepulauan Riau, Kombespol, Zahwani, Pandra, Arsyad menyatakan, jika kabar tersebut merupakan hoaks atau bohong. Ia mengungkapkan, jika saat ini petugas sedang mengejar pelaku yang menciptakan informasi palsu tersebut. Zahwani pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkannya. Apa yang menjadi instruksi Bapak Presiden Jokowi Dodo dan juga Bapak Kapori? Dan pola-pola komunikasi ini sebenarnya di lapangan sudah terjalin, sudah terjalan dengan baik. Namun ada saja peristiwa-peristiwa ini adanya unggah-unggahan berupa berita hoaks yang mengatakan salah satu toko informal lah ibaratnya di sini, yang tentunya akan dipanggil berkaitan dengan masalah di rempang. Padahal tidak ada sama sekali, kami sudah konfirmasi kepada penyidik dalam hal ini dari Direktur Akresresi Kriminal Umum, itu tidak ada sama sekali berkaitan terhadap panggilan terhadap salah satu toko agama yaitu adalah UAS. Sebelumnya Ustadz Abdul Somad di akun Instagramnya mengunggah surat panggilan dari pola Kepulauan Riau terhadap sahabatnya Burhan. Burhan bersama beberapa sahabatnya diduga diperiksa karena mendirikan dapur umum untuk membantu warga rempang. Ustadz Abdul Somad mengakui Burhan memang seorang dermawan yang rutin melakukan sedekah makanan sejak masa COVID-19 lalu. Teman saya, sahabat saya yang baik punya rumah makan selalu memberikan makanan kepada fakir miskin karena sedang terjadi huru hara, ini saudara kita tidak bisa pergi ke laut, tidak ada duit. Mereka bukan orang kaya yang punya tabungan, mereka orang cari pagi makan petang, tangkap ikan jual baru bisa makan. Berhari-hari karena heboh mempertahankan rumah kampungnya, tidak bisa pergi ke laut. Akhirnya tidak makan, datang sahabat saya ini dibuatkan nasi bungkus. Dia memang selalu kasih makan pakir miskin, diberikannya makanan ke saudara yang sedang tidak bisa makan di Pulau Rempang. Diperiksa sampai tengah malam, hampir ditangkap. Nggak tahu, tahu sudah kena tangkap atau belum, saya belum mengikuti beritanya. Pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. Warga Rempang dengan tegas menolak hunian di wilayah relokasi dan tetap memilih mempertahankan wilayah mereka. Tim TV One mengabarkan. Pembangunan Rempang